Intro Halo Bapak Ibu Surah Sudara selamat pagi Bagaimana keadaan hari ini Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat Tentu banyak diantara kita yang juga dalam pergumulan Mungkin karena sakit Bahkan mungkin pula ada yang dalam duka cita Tapi apapun keadaan kita Kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan senantiasa beserta kita Hari ini hari Senin 14 Maret 2022 Kita akan belajar firman Tuhan berdasarkan Renungan Harian Toraya Untuk itu mari kita minta Pimpinan Tuhan dalam doa Kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Engkau membangunkan kami di pagi hari ini Nafas yang baru yang kekorniakan kepada kami Kami akan memulai kegiatan kami Memulai aktivitas kami Tapi sebelumnya kami akan melandasinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Berkati kami semua Tuhan Yang akan belajar firman Tuhan Ampuni semua saudara kami Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Jemaat kekasih Tuhan Pembacaan kita di pagi hari ini dari keluaran 33 Ayat 1 sampai ayat yang ke-6 Keluaran 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Pergilah Berjalanlah dari sini Engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir Ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham Isaac dan Yaakob demikian Kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu Aku akan mengutus si orang malaikat berjalan di depanmu Dan akan menghalau orang Kanaan Orang Amori Orang Het Orang Feris Orang Hewi Dan orang Yebus Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah Susu dan madu Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu Karena engkau ini bangsa yang tegar-tengku Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini Berkabunglah mereka Dan si orang pun tidak ada yang memakai perhiasannya Perfirmalah Tuhan kepada Musa Katakanlah kepada orang Israel Kamu ini bangsa yang tegar-tengku Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun Tentulah aku akan membinasakan kamu Oleh sebab itu Tanggalkanlah perhiasanmu Maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi Sejak dari Gunung Horeb Demikian firman Tuhan hari ini Amin Kami akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu Tentulah bahasa Indonesia dikuah Tegar-tengku Atau keras hati Tentulah yang akan kulakukan kepadamu 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 Kemudian meno Tentulah yang bisa Baik-baik-baik Suket dari Jangan lupa Men Agar Tulah Tentulah 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 pada saat itu, apakah saya berlindung yang sangat jelas Apakah saya mengerti sebuah anak-anak itu mencari kebenaran Apakah saya memperangi dengan keadaan yang sangat jelas karena saya memperoleh seorang yang sangat jelas untuk menonton Apakah saya mencari keadaan yang saya tidak melewati saya mencapai kebenaran maupak itu tetanglah nareken puang kasalan tak bisa apa lantai lino pakule launang karangki sangadina kamasokanannya puang buddh itu sangat tahu kaya enggak siapa apa yaitu minta itu tunduk nasang diongkuasana puang matua Yesus Kristus itu mangka untalui kematian menda ditanda manasana kumua dan mana ya puang itu kepateluan matontongan itu lau rendengki itu utun tamatondok kemerendengan ya ma tu surugah amin Jemaat kekasih Tuhan mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih waktu yang indah bagi kami pagi hari ini walaupun singkat kami boleh mendengarkan firmanmu firmanmu hari ini Tuhan mengajar kami menegur kami untuk tidak bermain-main dengan firmanmu jika firmanmu datang kepada kami ajar kami untuk menerima dengan hati yang lembut kami tidak mengeraskan hati kami kami tidak tegar-tengku seperti bangsa Israel pada masa lalu bahwa dalam surga kami akan memulai aktivitas kami kami akan memulai kegiatan kami kau berkati kami semua Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami orang tua kami anak-anak kami yang mungkin dalam pergumulan pergumulan karena sakit pergumulan karena duka cita engkau datang menghibur menyembuhkan orang tua saudara-saudara dan anak-anak dikasih kami Tuhan segala pergumulan kami hari ini kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan dia adalah pemimpin dalam hidup kami ya Tuhan ampuni semua saudara-saudara kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin selamat menikmati